Intro Mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara resmi dieksekusi oleh Jaksa Kelapas Bancai, Bata Bandung, Jawa Barat, usah dijatuhi ponis pidana kurungan selama 10 tahun oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agu. Irfan terlihat datang Kelapas menaiki mobil tahanan kejaksaan dan hanya menjawab singkat pertanyaan dari awak media ketika ditanyai kondisinya. Mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara resmi dieksekusi oleh Jaksa Kelapas Bancai, Kota Bandung, Jawa Barat. Irfan dan istrinya Endang Kusmawati difonis pidana kurungan selama 10 tahun dan dengan 2 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung terkait perkara bisnis SPBU. Fonis itu dicatuhkan usai Jaksa mengajukan banding atas fonis bebas di pengadilan Bali, Bandung. Namun di tingkat MA, keduanya dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang, di mana sebelumnya pihak Lapas sendiri menerima pelimpahan tahanan dari kejaksaan negeri Cimahi. Ya, betul. Malam ini kita Lapas Bancai menerima eksekusi satu orang terpidana atas nama Irfan Suryanagara dari kejaksaan negeri Cimahi untuk menjalankan pidananya di Lapas Bancai. Saat ini yang bersangkutan sedang berada di ruang registrasi untuk mengecekan berkas-berkasnya. Terima kasih. Irfan dan istrinya dikenakan pasal 372 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 dan pasal 3 Junto pasal 10 Undang-Undang No. 8 tahun 2010. Mereka pun diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk ditahan. Dari Bandung, Jawa Barat, Muhammad Reza melaporkan.